kita kasih tanda di sini ya untuk pertama tanam ya sebaiknya itu terus oci nya 30 pohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Dupi Turian petani dan penjual Dupi Turian asal Desa Keparungan RT1-RW3 Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Banyumas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Dupi Turian petani dan penjual Dupi Turian asal Desa Keparungan RT1-RW3 Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Banyumas ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau update stok bibit durian yang berada di lapak saya ya yang di rumah ini ada jenis musangking awor dan oci dengan ketinggian satu meter up ya teman-teman untuk kaki tiga kaki satu juga ready ya teman-teman ini bibitnya seperti ini ya kebetulan saya juga mau ngasih tanda ya untuk ngasih nama ini jenis musangking duri hitam dan bawor ya buat pesanan ke kiriman ke jasinga ya karena apa yang beli minta dikasih nama ya biar nggak bingung ya jadi saya kasih nama satu persatu ya jenis oci power terus musangking ya teman-teman kebetulan saya juga mesok hari Kamis mau kirim ya banyak ya full satu truk ya rutenya ke bongkar di Bandung serang sama jasinga ya total ada sekitar 200 pohon itu jadi buat teman-teman yang mau pesen bisa langsung dicek di kolom deskripsi saya ya di situ ada WhatsApp saya Facebook saya dan Instagram saya atau yang berada di sini ya bisa langsung WhatsApp saja atau mau tanya-tanya juga boleh tentang perawatan juga boleh ya untuk pembelian ecer juga saya melayani ya mau temen-temen yang mau beli satuan juga bisa ya untuk yang tingginya satu meter segini ya saya juga melayani terus untuk yang pendek-pendek juga saya melayani ya polibek tinggi 50-60 cm ya kaki tunggal ya teman-teman oke teman-teman sekarang yang saya mau ngasih nama ya nih musangking ya teman-teman nih bibitnya seperti ini ya kita kasih tanda di sini ya biar yang tanam itu nggak bingung ya karena mau di apa ya untuk jenis musangking satu kelompoknya satu kelompok gitu dikelompokin biar nggak keter seperti ini ya teman-teman tuh musangking kaki tunggal dengan ketinggian satu meter seperti ini ini yang kaki tunggal ya karena yang apa-apa yang reddy ada yang yang kaki satu kaki tiga itu kebetulan ini permintaan itu kaki satu ya teman-teman nih musangkingnya kita kasih tanda semua total musangking ada 46 pohon ya terus Oji nya 30 pohon powernya 15 65 pohon pas powernya 4 sama super tembaganya 2 terus yang lain itu ada wakkepel kelapa itu udah ready ya eh mantap teman-teman yang mau tanya-tanya perawatan juga boleh ya untuk pertama tanam ya sebaiknya itu dibikin lubang terus dikaburin apa dikasih kapur dolomit ya lubangnya ditaburin ntar baru ditanam itu fungsi kapur dolomit itu menetralisir tanahnya ya biar pohonnya cepat adaptasi di lahan yang baru ya karena tanahnya nggak sama yang di lahan yang baru gitu ntar setelah penanaman baru apa setelah dua minggu itu kasih pupuk ya teman-teman mau kasih pupuk NPK 1616 juga bisa pakai pupuk kompos juga bisa koe kambing gitu kalau masa pemumpukan jangan terlalu dekat ke batang utama ya takutnya kosong itu kalau pupuk koe kambing kalau pakai NPK 1616 cuman dikit-dikit aja taburin dikit-dikit lah misal sepohon segini ukuran segini ya kita kasih satu sendok makan aja cuman jangan dekat-dekat ini tuh untuk penyemprotannya dua minggu sekali ya teman-teman itu biar apa daunnya kelihatan segar ya kalau penyemprotnya penyemprotannya saya menggunakan skor gandasil daun sama dangkai ya juga bisa kompitok juga bisa ya itu kalau kalau apa karena kalau telat semprot banyak kutu-kutu putih ini kutu-kutu putih itu bahaya ya teman-teman bisa bisa tunas-tunas yang baru itu yang keluar daunnya keriting ya itu terus kalau telat semprot juga bisa bawa pohon itu keluar bintik-bintik ya itu sangat susah ya untuk menanggulangi bintik-bintik yang dibawa pohon saya menggunakan itu apa ya imidasal obat imidasal buat hilangin bintik-bintik di bawah pohon tuh kita lanjut ke power ya teman-teman ini ini power yang sudah saya kasih tanda ya ini powernya tuh tinggi satu meter up untuk percabangannya muter ya udah dikasih lidi ya didiaren jadi rantinya muter ya keempat penjuru mata angin ini kebetulan sedang tumbuh tunas baru ya ini apa ya belum disemprot ya jadi ada ya kutu-kutu putih ya ini cuma enggak banyak ya besok sebelum dikirim kita semprot dulu ini dipupuk juga sudah ya tinggal kirim pokoknya mantep lah semoga yang beli ini Ibu Lina Budiman puas dengan bibitnya ya seperti ini ya juga cepat berbuah stok saya masih banyak di lahan pembesaran ya di sawah ya kalau yang di rumah ini buat apa ya kalau ada tamu datang biasanya kan ada yang beli dua tiga itu langsung datang ke rumah aja kalau buat yang partai bisa dicet di lahan pembesaran saya yang berada di sawah bisa pilih langsung sesukanya gitu untuk harganya yang ukuran dua met apa satu meter segini ya kita jual dengan harga 200 ribu rupiah ya tuh untuk jenis duri hitamnya ini ya teman-teman yang udah saya kasih tanda ya tadi ini rata-rata kaki tunggal semua untuk percabangannya sama ya muter daunnya juga glowing glowing meling-meling ini tinggal penemprotan kebetulan juga ada yang udah ada pada tumbuh tunas tunas baru ya itu tinggal tanam pokoknya mantep oke cukup sekian video dari saya ya tentang update stok bibit durian saya terus siapa ya mau ngasih tanda ini jangan lupa like comment dan subscribe semoga video saya bisa buat motivasi teman-teman ya bagi yang mau berkebun bisa langsung pesen ke saya di nomor ini di bawah ini ya teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati